Halo assalamualaikum selamat pagi saudaraku selamat datang di channel dunia ikan ikan bawal tawar atau nama latinnya adalah kolosoma makrobamum adalah salah satu ikan konsumsi yang makin populer saat ini di Indonesia meskipun ikan ini bukanlah ikan asli Indonesia melainkan ikan dari sungai Amazon Brazil tapi budidaya sudah dilakukan secara intensif menggunakan pabrik dan menjadi salah satu pemata roda ekonomi di daerah-daerah penghasil ikan air tawar budidayanya bisa dilakukan di kolam tanah kolam jaring apung kolam air deras maupun di keramba-keramba sungai ikan ini sangat responsif pada pakan pabrik dan membutuhkan kisaran protein antara 24 sampai 26% untuk bisa tumbuh dengan baik di daerah Bogor khususnya di Kecamatan Dharmaga yaitu Desa Petir, Desa Purwasari dan Desa Cibitung berkembang budidaya ikan bawal air tawar ini menggunakan sistem kolam air beras dengan pakan pabrik dan dibuidayakan selama empat bulan berapa ribu ikan konsumsi yang dihasilkan oleh petani di Bogor rata-rata ukuran 300 gram sampai 600 gram saat ini kita akan memanen ikan sejumlah 1 ton 700 untuk disuplai ke pabrik pengolahan ikan di Jakarta untuk suplai ke restoran-restoran, hotel-hotel dan catering-catering yang ada di Jabodetabek sebelum video ini berlanjut, klik dulu tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video baru di channel ini cara panennya adalah ikan ini harus dipuasakan dulu selama 24 jam kemudian ikan akan dijaring secara parsial tidak bisa sekaligus karena ikan ini mudah stres juga tidak bisa dikeringkan karena jumlah ikannya yang cukup banyak satu kolam ukuran 4x15 biasanya berisi ikan bawal sekitar 3 ton dan kali ini kita akan mengambil 1 ton 700 untuk dikirim ke Jakarta pertumbuhan ikan bawal air tawar di sistem kolam air deras ini menggunakan pakan terapung biasanya antara 80-85% dengan benih ukuran 1 kg isi 20 ekor untuk memulai budidaya di sistem kolam air deras bagaimana saudaraku apakah kalian ingin mencoba budidaya bawal tawar sistem kolam air deras seperti yang dilakukan oleh petani di daerah Bogor tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terus dukung channel budidaya ikan ini dengan cara klik tombol subscribe like, share, dan komen terima kasih telah menonton video di channel ini dan jangan lupa tonton video-video lainnya sampai jumpa dengan video berikutnya sub indo by broth3rmax